Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu Amin amin ya rupal alamin Pada video kali ini aku akan sharing tentang tanaman murbay yang cukup banyak manfaatnya Dan bagaimana sih tips agar murbay terus berbuah Sahabat pecinta tanaman, pohon murbay adalah pohon yang cepat tumbuh Dan buah berinya yang lesat Warna buahnya putih, merah dan ungu kehitaman apabila telah matang Dan rasanya amat manis Tinggi pohon murbay bisa mencapai 9-21 meter Tergantung spesiesnya Pohon peneduh yang luar biasa Karena pertumbuhannya yang begitu cepat Pemangkasan pohon murbay ini seringkali diperlukan Pohon murbay cantik banget kalau dibikin bonsai loh Dengan buahnya yang berwarna putih Kalau baru tumbuh Merah dan ungu kehitaman saat sudah matang Itu memberi keindahan dan persona tersendiri Dan bagaimana sih cara supaya pohon murbay kita rajin bermuah Sehingga nanti buahnya akan terus menerus tiada henti Tipsnya cukup mudah Semua sahabat bisa mempratekannya Tipsnya adalah kita pangkas atau kita pruning Batang-batang dari murbay ini Atau bisa juga kita gundulin semua daunnya Pangkas abis Bersih Bisa juga kita sisakan dua mata tunas dari setiap batangnya Agar nanti buahnya itu besar-besar Ketika pemangkasan hendaknya memakai alat yang tajam Ini aku pakai gunting yang udah kurang tajam Sehingga ini aku kesulitan dalam memangkasnya Ini sebenarnya kurang bagus Tapi aku cari-cari itu gak ada Jadi yang ketemuannya gunting ini Akhirnya udahlah aku pakai aja ini Semoga tetap menghasilkan yang terbaik Amin Sebenarnya pohon murbeku ini masih ada buahnya Tetapi udah gak bagus Dan juga ada hama pada daunnya Hama putih-putih itu Jadi untuk kehidupan barunya Aku pangkas habis aja Biar nanti dia bersemi kembali dengan kehidupan barunya Dan seiring berseminya tunas-tunas baru Nanti akan tumbuh beriringan dengan buah murbaynya Selain buahnya yang manis Daun murbay juga sangat bermanfaat untuk kesehatan Antara lain Satu menurunkan gula darah dan insulin Dua meningkatkan kesehatan jantung Tiga mengurangi peradangan Empat menurunkan berat badan Dan yang kelima anti kanker Nah tidak ada ruginya kan Kalau kita tanam pohon murbay Di halaman rumah kita Atau kita tanam di pot Bisa juga dibonse Atau kita bentuk sesuai dengan keinginan kita Murbay menyukai tanah yang dalam Tahan kelembaban Namun memiliki trenase yang baik Yang telah diperkaya dengan pupuk kandang Atau kompos yang sudah lapuk Pilih tempat penanaman yang cerah dan terlindung Sehingga pohon memiliki banyak ruang Untuk mengembangkan bentuknya Kalau tanaman murbay aku ini Aku tanam di pot ukuran 60 atau 50 Aku lupa Sentimeter Dan dia juga sudah sering berbuah Aku sering pruning Agar dia berbuah terus menerus Alhamdulillah hasilnya memuaskan Beberapa minggu Aku abaikan tanaman-tanamanku Karena kesibukan Sehingga ini pada daun-daunnya itu Banyak ada Hama-hamanya Putih-putih kayak gini Jadi pertumbuhannya kurang bagus Sehingga aku gundulin semuanya Agar tumbuh tenas-tenas baru Dengan membawa buah-buah yang baru pulang Sebenarnya pohon murbay ini Mudah tumbuh dan Perawatannya juga gak sulit-sulit banget sih Jadi Ayo Bunda-bunda Sahabat pecinta tanaman Bagi yang belum koleksi tanaman Murbay ini Ayo koleksi buruan Untuk melengkapi Koleksi tanaman-tanaman Yang ada di rumah kita Karena dia itu Banyak manfaatnya Untuk kesehatan kita Dari buahnya Daunnya Dan juga tentunya Sebagai pemasok oksigen Di rumah kita Setelah pemangkasan selesai Ini selanjutnya Aku gemburkan tanahnya Media tanamnya Ini aku gemburkan Dan itu media tanamnya baru sedikit Jadi nanti Akan aku tambahin Dan juga Akan aku kasih pupuk Pupuk kompos Agar nutrisinya Terpenuhi Setelah itu Kita harus Rajin menyiramnya Setiap hari Harus kita siram Agar si Murbay ini Tumbuh dengan Cepat Dan Akan subur Tentunya Dan ini Aku ambil Media tanamnya Untuk menambahkan Yang ada di pot Yang masih sedikit Ini media tanam Dan kompos Ini udah aku campur Nanti tinggal aku Tambahkan Di pot Si murbay Yang masih sedikit Karena aku pakai Pot yang besar Sengaja Supaya Akar-akarnya Bisa Menjalar Sempurna Bisa Bebas Menjalar Kemana-mana Untuk mencari Nutrisi Ini udah aku Tambahkan Media tanam Dan kompos Di sini Nanti Kalau Sudah Berkurang lagi Nanti aku Tambahkan lagi Jadi bertahap Tidak sekaligus Sampai penuh Satu pot ini Karena ini potnya Besar sekali Ini Sudah Selanjutnya Tinggal Aku ambil air Untuk Menyiramnya Kusiram Nah Segar sekali Nanti dia Si murbayinnya Oke Sahabat Kecinta Tanaman Para bunda Dan sahabat Online Dimana pun Berada Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Salam Hijau Jangan Lupa Menanam Malau Sehari Satu Pohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh